Pemirsa Cahaya Pagi, bagi Anda pecinta mie, ini ada mie yang unik banget terbuat dari sayuran dan buah dan warnanya juga menarik. Ada yang kuning dan juga hijau. Selain menyehatkan, mie yang satu ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda yang kurang suka dengan buah dan sayuran. Berikut liputannya. Ayo tarik terus. Iya, keseruan anak-anak di Jawa Timur ini mengingatkan sebagian orang tua pada masa kecil mereka ya. Miniatur truk ini terbuat dari kayu jati sehingga kuat untuk dinaiki anak-anak. Permainan ini cocok mengusir penat, menambah kebahagiaan anak. Yang penting pastikan jalanan sepi dan jauh dari kendaraan bermotor ya. Agar anak-anak tetap sehat dan gembira seperti ini, ayah bunda jangan lupa perhatikan asupannya. Salah satunya dengan sayur mayur. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga harus makan sayur. Sayangnya, anak-anak seringkali menolak ketika diberi asupan sayur. Salah satu triknya adalah berikan makanan berwarna agar anak-anak tertarik. Anda bisa kok menggunakan mie instan warna-warni sebagai kudapan anak. Menariknya, mie instan ini menggunakan bahan pewarna alami yang terbuat dari sayur dan buah. Untuk warna hijau bisa didapatkan dari jenis sayuran seperti bayam, sawi hijau, atau daun kelor. Kandungan zat klorofil pada sayuran akan menghasilkan warna hijau alami yang kaya antioksidan. Klorofil juga ampuh melawan infeksi, melancarkan pencernaan, menjaga kekebalan tubuh, serta menjaga sirkulasi darah. Sedangkan warna merahnya bisa didapat dari buah naga atau buah bit yang mengandung beta-karoten. Beta-karoten ini bagus untuk kesehatan mata dan menjaga kesehatan paru. Untuk membuat mie sehat ini gak sulit. Sama seperti membuat mie pada umumnya. Hanya tinggal menambahkan ekstrak sayuran ke dalam adonannya. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai sumber vitamin dan mineral. Buah dan sayur ini kaya sekali akan vitamin dan mineral. Nah, apa manfaatnya bagi teman kita? Fungsinya itu banyak sekali ya. Mulai dari komponen hormon, enzim, yang semuanya berfungsi untuk metabolisme di dalam tubuh manusia. Terakhir, tinggal dikukus supaya matang dan dikeringkan lagi dengan oven agar lebih tahan lama. Mie sayuran instan bisa diolah dengan berbagai cara. Tumis bawang bombay sampai harum, lalu masukkan potongan ayam, tambahkan minyak ikan, minyak wijen, dan kecap. Sertakan juga sayur di atasnya. Selanjutnya, tinggal siram ke mie sayur yang sudah direbus. Mie sayur sehat ini bisa menjadi solusi untuk anak-anak yang kurang suka makan sayur. Mie sayur tetap bisa disajikan bersama makanan kesukaan mereka, seperti daging dan ayam, agar nutrisinya tetap seimbang. Makan yang sehat-sehat, yang tinggi serat, yang kalau resistant starch, mungkin bahasa kita orang-orang di dunia mikrobiologi itu kan, kurma gitu kan, atau apa itu namanya, kacang-kacangan, biji-bijian gitu, subhanallah ya, sayur-sayuran, itu dimakan. Dan semuanya cukup mengenyangkan, cukup mengenyangkan dan cukup membuat stabil ya tubuh kita.